Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar menggelar sosialisasi teknologi pemanfaatan lahan pekarangan di kawasan rumah pangan lestari atau RKPL di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kota Kampar, Riau. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan mengajak forum anak Kampar untuk melihat bagaimana penerapan teknologi pemanfaatan lahan pekarangan rumah dijadikan kebun sayur. Para peserta tampak antusias melihat tanaman sayur tumbuh subur hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Bukan hanya berkeliling melihat tanaman sayur, peserta forum anak juga diberikan pemaparan materi dari kelompok tani kenanga untuk penerapan hal serupa di rumah masing-masing. Mungkin sangat membantu untuk di rumah bisa jadi tambahan juga di rumah bisa mempermudah kita dalam mendapatkan sayur-sayur. Pasti akan dicontoh untuk di setiap rumah karena sangat membantu bagi orang-orang dari rumah juga. Ya pasti yang pertama promosikan ke teman-teman kemudian menerapkannya di rumah sendiri, di sekolah juga. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini berawal dari kegelisahan masyarakat dengan terus melambungnya harga bahan pokok di Kabupaten Kampar. Ide memanfaatkan pekarangan rumah sebagai kebun sayur muncul dari kalangan ibu rumah tangga di kawasan itu, sehingga tidak perlu lagi membeli sayur ke pasar. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari ini kemudian berkembang dengan adanya dukungan pemerintah yang membentuk kelompok tani wanita di setiap kawasan perumahan. Di kelompok wanita tani Kenanga ini sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tadi kita sudah lihat satu persatu rumah anggota dan masyarakat di sekitar kawasan rumah Pangan Lestari ini sudah menanam dan sudah ada dan banyak menghasilkan sayuran dan sebagainya. Sekarang kita sudah rapat korelasi tim teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa. Untuk selanjutnya diharapkan masyarakat Kampar mampu mengembangkan program rumah Pangan Lestari ini sehingga masyarakat tidak terpengaruh lagi dengan harga kebutuhan bahan pokok yang terus melambung tinggi. Dari Kampar Riau, Ahmadison dan Firman Domo melaporkan.